Kita akan membahas tentang buku Deddy Kopuser lagi Tapi ini membahas tentang mengapa kita harus terlibat dengan Youtube Why Youtube? Mengapa harus Youtube? Sebagai awalan, kita akan membahas tentang buku Deddy Kopuser ini Buku apa? Ya ini adalah buku yang diciptakan oleh Deddy Kopuser Untuk membantu kepada teman-teman yang ingin menjadi seorang Youtuber Jadi disini judulnya adalah Youtuber for Dummies Nah Youtuber for Dummies ini yang saya punya itu ceritakan yang keempat February 2019 Kalau teman-teman mau beli ini, buku originalnya itu harganya Rp. 165.000 Silahkan cari di Shopee atau di toko buku terdekat Saya jujur tidak jualan di sini Oke, kita masuk ke bab yang kedua Mengapa kita harus terlibat di Youtube Kita harus, artinya juga bisa kita artikan sebagai Mengapa kita harus menggunakan Youtube Nah, oke yang pertama kita akan membahas Ternyata dunia internet saat ini Itu sudah bukan menjadi hal yang asing lagi bagi kita Apalagi di masa pandemi Kita sangat bergantung pada yang namanya internet Bahkan di sini bisa dibilang bahwa internet itu menjadi bumi baru yang mendampingi bumi yang sesungguhnya Jadi di sini sudah dikopusan Itu mengibaratkan bahwa internet itu menjadi bumi yang baru Atau menjadi dunia yang baru dibalik dunia nyata ini Wah ini abot ini Jadi ada sesuatu dibalik kita Yang nyata ini Nah, maka kita sering disebut sebagai dunia maya Nah, berbicara dengan dunia maya Itu kita ibaratkan dengan internet Nah, internet Sekarang Itu menjadikan Youtube sebagai satu-satunya portal video yang paling digemari oleh netizen Nah, netizen itu adalah orang-orang yang menggunakan internet Kalau netizen itu bahasa Indonesia-nya diserap dengan kata waternet dan seperti itu Tapi yang selusuhnya adalah netizen Nah, di sini dikatakan oleh Deddy Kocuser Sekali lagi, Youtube adalah kanal video terbaik Bila dibandingkan dengan kanal video yang lain seperti Vimeo atau beberapa media sosial Jadi, di sini disebutkan bahwa Facebook, Instagram, Twitter, Snapgram Itu juga bisa kita gunakan untuk mengupload video Tapi, itu tidak se-viral atau tidak begitu Sepopuler Tidak begitu populer Bila dibandingkan dengan Youtube Seperti itu Nah, mengapa begitu? Nah, ketika Mengapa bisa begitu ya? Oke, di sini rasionalisasi dari Deddy Kocuser juga sangat bagus Mengapa Google Youtube menjadi yang terbaik di antara kanal video yang lain? Nah, ini rasionalisasi dari Deddy Kocuser Itu teman-teman bisa juga membutuhkan bahwa ketika kita mengetikkan kata kunci di Google Kemudian kita awalin dengan kata video atau kita mau menggunakan fitur video yang ada di Google Maka Video-video dari Youtube menjadi pencarian yang pertama Nah, jadi otomatis ketika kita mencari video-video tertentu di Google Itu yang muncul di halaman pertama pasti video-video yang berasal dari Google Mengapa bisa seperti itu? Nah, rasionalisasi dari Deddy Kocuser adalah Oh, bisa seperti itu karena Youtube belongs to Google Artinya Youtube di bawah atau menjadi bagian dari Google Maka wajar ketika video-video yang kita upload di Youtube Maka akan dengan mudah itu ditemukan di Google Karena sekali lagi, Youtube itu bagian dari Google Nah, kemudian dikuatkan lagi bahwa saat ini search engine terpopuler di dunia adalah Google Belum ada yang bisa punya ini Google dalam mesin pencari Nah, kemudian ada alasan yang kedua Bahwa kita harus melibatkan diri dengan Youtube Karena di sini para Youtuber yang berkreasi membuat video dari berbagai linik hidupan Memberikan informasi, memberikan pembelajaran dan hiburan bagi pemirsa Bahkan di sini kita juga bisa menemukan atau banyak menemukan video-video yang dibutuhkan oleh ibu-ibu Misalnya tutorial masak Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang belum menikah Apalagi cewek-cewek itu Tidak usah khawatir kalau kamu sebelum menikah itu belum bisa masak Karena apa? Karena ada Google Di situ kita bisa melihat tutorial masak Jadi ketika selama bulu besok itu mau minta masak apa Misalnya ayam peprek Ya itu tinggal buka aja di Google Di situ ada tutorial masaknya Kemudian kita juga bisa membuat kopi ala-ala cafe Ala-ala hotel Bintang Liman Dengan cara buka di Google Nah, masih ingat beberapa waktu yang lalu trend Apa namanya kok? Oh, dia Dalgona Dalgona ini juga viral Itu akhirnya dijual-jual di pinggir jalan-pinggir jalan itu Dan resepnya akhirnya ada yang buka tutorial di Youtube Dan semuanya bisa mengetahui Oh, Dalgona itu seperti apa Kemudian, tetapi selain memiliki fungsi pembelajaran Dan ternyata Youtube juga layaknya pisau bermata dua Artinya apa? Artinya juga bisa memberikan dampak yang negatif Nah, seperti Youtube itu sulit dikendalikan Kenapa? Karena Youtube itu membuka diri pada siapa saja Sehingga tak jarang, mohon maaf sekali Misalnya ketika ada gerakan-gerakan yang menyimpang Artinya gerakan-gerakan separatis dan lain sebagainya Itu bisa dengan mudah mempengaruhi target-target orang yang ingin dipengaruhi Itu melalui tayangan-tayangan yang ada di Youtube Bahkan ya secara sederhana gini aja Influencer itu juga bisa memberikan Apa ya? Muatan-muatan pikirannya ke para penontonnya Ke para subscribernya Contohnya Ini akhirnya diangkat dalam satu buku yang sangat bagus Buku ini membahas tentang hilangnya kepakaran Nah, hilangnya kepakaran ini Itu disinyalir Disinyalir karena adanya Youtube juga Ini menjadi efek negatif dari Youtube Contohnya seperti ini Contohnya Nah, seperti produksi informasi di media masa Kalau dulu orang-orang itu akan banyak berinvestasi ke media masa Baik media masa cetak Maupun media masa berbasis radio atau televisi Sehingga apa? Sehingga media-media mainstream itu bisa mengembangkan dirinya Menjadi media-media yang benar-benar bertanggung jawab Nah, sehingga apa? Sehingga media itu menjadi populer di kalangan masyarakat Dan populer juga di kalangan pengusaha atau kalangan industri Nah, kalangan industri ini banyak yang akhirnya memberikan biaya iklannya melalui media-media masa itu Tapi menurut saya ibu Untuk sekarang Untuk sekarang Ibu, media masa merasa Tapi sekarang Pengusaha itu merasa sulit untuk beriklan di media masa Karena apa? Karena iklan di media masa itu memiliki kekurangan Salah satu ini adalah tidak bisa terpersonalisasi Berbeda kalau iklan melalui Youtube Iklan melalui Google Atau iklan melalui media online lainnya Maka bisa menyesuaikan dengan kesukaan dari calon target marketing kita Seperti itu Nah, karena banyak industri itu yang lari ke content creator atau ke influencer Maka di sini Influencer bisa berbicara sesuka hatinya Nah, sesuai dengan apa yang ada Dalam pikirannya apa yang dirasakan Dan kadang-kadang apa yang dirasakan itu bisa berbeda dengan pendapat para ahli yang dimuat di media masa Ini menjadi salah satu kekurangan dari Youtube Kemudian akan tetapi Youtube itu juga memiliki kelebihan yang ketiga Yaitu Youtube bisa memberikan kesempatan yang luas Kepada setiap orang Wah, di sini ini diibaratkan sebagai satu Diibaratkan dengan gambar Chakram VCD Chakram CD Atau compact disc Bahasa Inggris ya Nah, kita masih ingat sekali Kalau dulu Ada seorang Apa ya Band Indi Atau band yang memulai debutnya Maka harus Membawa piring yang seperti ini Ke Dapur Rekaman Ke calon produser Atau ke calon promotor kita Kemudian Di ACC apa Tidak Kalau di ACC Oh, berarti itu bisa diedarkan Bisa diperdengarkan Di berbagai macam Saluran Radio atau televisi Ya kan Tapi saat ini Banyak sekali Penyanyi-penyanyi Yang malah awalnya Berasal dari Youtube Bukan berasal dari dapur Rekaman Contohnya dulu Ada Justin Bieber Itu kalau tidak salah Itu Juga viral Luar biasa Awalnya juga dari Youtube Baru kemudian Dia Ditarik oleh Apa namanya Produser rekaman Untuk memulai rekamannya Jadi disini ada Keluang yang sangat besar Sekali Kemudian yang kedua Disini diibaratkan Ada orang yang sedang Antri casting Atau Antri Antri untuk Seleksi Menjadi seorang Bintang Nah Seleksi-seleksi Seperti ini Sekarang mungkin Akan sangat jarang Dilakukan Karena apa Karena setiap orang Itu bisa Mengembangkan Kemampuannya Dalam berakting Melalui apa Melalui Youtube itu sendiri Sehingga Sehingga Teman-teman Kalau yang punya Obsessing menjadi Artis Itu bisa Mengapalinya Dari Youtube Contohnya Kayak Ma Eli Kemudian Ada juga Itu Yang Anak-anak Ngapak Dari Kebumi Apa 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 Jangan-anak Itu Akhirnya Direkrut oleh TV Direkrut oleh TV Apa yang namanya Kok lupa Saya Terlalu itu Kemudian Sekarang Itu Youtube Memberikan Kesempatan pada Kita Untuk Menjadi apa saja Bisa menjadi Bintang Atau Menjadi seorang Penyanyi Tanpa harus Kedar Perekaman Atau Melalui Proses Casting Di Post Production Seperti itu Sehingga Di sini Kita harus Pintar-pintar Bagaimana Caranya Kita Untuk Mendapatkan Subscriber Atau Viewer Ketika Kita In Melambah Ke Dunia Hiburan Seperti Di Televisi Atau Di Radio Itu Itu Kemudian Mengapa Kita Youtube Juga Ini Kalau Dulu Nah Ini Di Ibaratkan Ada CD Utuk Utuk Dan Di Sini Ada CD Yang Tidak Utuk Alias Ada Yang Pecah Seperti Ini Nah Ini Ada Di Gopus Saya Ingin Menggambarkan Bahwa Kalau Dulu Orang Tidak Bisa Berkarya Dan Populer Tanpa Label Atau Tanpa Reproduction Bahkan Di Awal Media Sosial Hits Dimana Orang Orang Mulai Berkarya Di Media Sosial Kemudian Film Belum Tentu Juga Mendapatkan Label Atau Mendapatkan Produser Itu Tadi Yang Saya Maksudkan Tapi Di Jaman Sekarang Jaman Youtube Itu Keadaannya Serba Terbalik Beberapa Penyanyi Bahkan Beberapa Aktor Itu Mengawali Karyanya Dari Youtube Sehingga Dia Bisa Memerankan Sinetron Bisa Memerankan Film Layar Lebar Itu Awal Mulanya Dari Youtube Seperti Yang Saya Ceritakan Misalnya Justin Bieber Atau Mbak Ellie Atau Apakah Anak Anak Ngapak Yang Dari Kebumen Itu Saya Lupa Apa Apa Namanya Baik Baik Apa Itu Rupaya Oke Itu Kemudian Itu Adalah Keunikan Keunikan Mengapa Kita Harus Terlibat Dengan Youtube Maka Kalau Kita Bisa Review Ulang Maka Yang Pertama Kita Awal Dengan Cerita Bahwa Dunia Internet Itu Adalah Bumi Kita Yang Kedua Atau Dunia Kita Yang Kedua Kemudian Kita Harus Terlibat Bersama Dengan Youtube Karena Youtube Itu Menjadi Kanan Video Nomor Satu Di Dunia Karena Apa Karena Didukung Oleh Google Itu Tadi Kemudian Yang Kedua Youtube Itu Bisa Menjadi Sumber Pembelajaran Bagi Kita Kita Mau Mencari Tutorial Apa Saja Itu Ada Di Google Kemudian Tapi Perlu Dengan Juga Bahwa Youtube Itu Juga Bisa Menghadirkan Kekurangan Kekurangan Atau Kelemahan Kelemahan Bagaikan Dua Sisi Mata Uang Batim Yang Plus Pasti Ada Yang Negatif Juga Kemudian Kemudian Ketiga Youtube Itu Memberikan Kesempatan Yang Luas Bagi Setiap Orang Jadi Orang Itu Bisa Menjadi Apa Saja Dengan Modal Youtube Youtube Itu Bisa Menjadi Bang Atau Bisa Menjadi Tempat Kita Mengumpulkan Portfolio Keterampilan Atau Kahlian Kita Oke Itu Pembahasan Kita Di Bab Yang Kedua Bumpu Dedicobusor Youtube Berfor Dami Setelah Ini Kita Akan Membahas Bab Yang Ketiga Yaitu Berkaitan Dengan Hal Yang Ditakuti Ketika Kita Mau Memulai Menjadi Seorang Youtuber Ini Penting Bagi Teman Teman Ini Bisa Menambah Kepercayaan Diri Teman Teman Untuk Memulai Berkarir Menjadi Seorang Youtuber Oke Seperti Apa Kita Jadal 5 Menit Dan Setelah Ini Kita Lanjut Lagi Saya Akan Membahas Dan Membacakan Apa Yang Ada Di Bab Yang Ketiga Kalau Teman Teman Mau Bertanya Nanti Bisa Tuliskan Di Kolom Komentar Itu Saja Terima Kasih Sementara Saya Jadal 5 Menit Kita Lanjut Ke Video Selanjutnya Membahas Tentang Part Yang Ketiga Oke Cukup Sekian Sementara Wassalamualaikum Wb Sampai Sumpah Di Video Selanjutnya Sampai